Sebenernya sudah ada sayur capcai, kemesak aja ketika kalian lowong waktunya, ketika lebih bekunya udah dikeluarin dan kasih momi pake yang asem-asem Diambilin, belum disausin juga 28 Maret 2021, teman-teman, Alhamdulillah, semalam dikasih sama Allah hujan Setelah 2 mingguan, mungkin 3 mingguan ya, itu nggak hujan tuh, jadi hitam-hitam daun kering yang ada di sini Nah ini, hari ini kita mau panen lengkuasnya, kayaknya udah setahun ya Nah ini kita mau panen, nanti kita masukin lagi sebagiannya untuk ditanam ulang supaya bisa rimbun terus Oke, itu udah terik tuh mataharinya Ayo, bapak ini yang mau panen nih Ayo Ini lengkuas sama temulawak, ding, berdua dipanen It's a big job, man Nah untuk panen itu, karena di tanah ya, bukan di pot Jadi kemarin tuh beli kayak ginian teman-teman, nggak tau ini bisa nggak pake ini Ada sekop juga sih, gede Nah kita lihat aja yang paling berguna alatnya untuk nyongkel Maklum kita pemula, teman-teman Jadi kita beli kemarin di depo bangunan itu Mau pake itu apa, cangkul Mau beli bubur nih, Bas Hah? Iya, jadi umbinya ada di dalam Kelihatan nggak umbinya di dalam? Oh Dat nih, nah ini kelihatan nih Aduh Tuh, ini kalau dikerok nih kelihatan silengkuasnya itu Ini aku garuk dari samping nih Jadi nanti salah satu ditanam ulang Tuh ini loh kalau dikerok ini Kayaknya enakan pake penggaruk gitu ya Iya, pake itu sih paling enak tuh emang Tuh, enak Iya, iya sih Atau nggak digunting dulu kayaknya ininya sih Daun-daunnya, iya Yang boleh tanam umbinya Umbinya Iya, tapi jangan sampai habis juga ya Kita potong segini aja nih, nah iya Berarti ininya nggak perlu kan? Atasnya nggak perlu kan? Iya, daunnya mah jadi kompos Serai bukan ini yang dipake Bukan serai, itu lengkuas Untuk masak ayam itu loh Yang ada gerundul-gerundulnya kalau digoreng itu lengkuas Iya, peluh mulai keluar saudara-saudara Lagian harusnya sebelum matahari Itu dong kursi duduk yang di Perlu duduk dia Udah encok ya Kasian, ntar dulu Nah ini teman-teman yang bagian serunya ya Hai Kim Oh, Kimi makan bubur Jadi rimpang-rimpangan ini teman-teman Asal dibiarin aja Itu tumbuh dengan sendirinya ya Sangat gampang, sangat mudah Dan Iya, emang enakan pake planter bag Jadi kata suamiku yang ngelakuin kayak gini kan capek banget ya Enakan pake pot Kalau rimpang-rimpangan Karena ya beginilah sengsaranya ya Harusnya sih pake sekop gitu ya Dimasukin langsung jegrung gitu loh Nggak Bukan yang ini Itu justru tuh Tuh sekop itu tuh Kayaknya pake sekop tuh Udah tinggal pake sekop Sekop yang gede Jadi langsung kecongkel semuanya Ya, sekop gede dulu ya Kalau ini nanam di pot Mumi bisa melakukannya sendiri teman-teman Karena lebih gampang tinggal ditumplekin potnya Terus ya dicari umbinya Nah, berhubung ini di tanah Repotnya begini Nah, ya Orang bule tuh masuk Terus congkel gitu Kalau nggak salah Bahkan nggak masuk ya Dijejek gitu Wah Itu mulai bergerak no Hah? Ya Malah sekopnya yang patah teman-teman Kayunya Nggak kuat ya Aduh Uuh Iya, iya Ayo itu kecongkel no Tanahnya mulai bergerak Saudara-saudara Uuh Luar biasa perjuangan Bapak Adi Jadi beginilah ya teman-teman ya Kita repotnya berkebun itu Tapi dinikmati prosesnya Jangan dibuang kesono, Dat Encok bener Aduh Iya, iya Ubi juga gini Sengsaranya tuh Kayak enakan dipot sih Kalau yang umbi-umbian gini Teman-teman Iya Uh Aduh Aduh Tapi kan repotnya setahun sekali Ya nggak Olahraga lah Iya Aduh Bismillahirrohmanirrohim Hmm Ih Ih Wih Nggak apa-apa Oh Itu Oh Tak pikir suara ini Ih Kenapa sekop dibuat yang serapuh ini sih ya Emang ada pegangannya besi Ada Sekop mah Atau harus kuat Kalau nggak kuat mah Bukan sekop namanya Hmm Berat banget ya Aduh Ayo Semangat Semangat Nah Itu udah sih sebenarnya Mau Berani nggak pakai tangan Aku berani Aku pegang pakai tangannya Wih Kretek 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 Iya Nah Ini tinggal Cemplungin ember Kasih air hujan Kita lihat baru umbinya Baru kelihatan Wuh Hmm Berat ya Coba digebruk-gebruk Dikit biar Nah Hmm Ya Dapat satu lah Udah ya Segini aja Pak ya Itu biarin aja gitu ya Hah Hah Gimana ya Tuh Hmm Nih dia Tuh Ya Lengkuasnya ya Tuh Bulungkuasnya tuh Temen-temen Tuh Wih Mantep nih Nampak masih muda juga Nambinya ya Tuh Tapi kok kayak masih muda juga sih ya Sudah setahun perasaan Ntar kita cuci aja Tuh Tuh Ya Pengkuasnya udah mulai kelihatan Temen-temen Wah udah kecongkel lagi Satu lagi Oke kita cuci dulu ya Temen-temen ya Baru nanti kita tentukan Mana yang masuk ke tanah lagi Nah yang kembali ke tanah Tanam lagi ya dadi Nah itulah yang kamu pegang Itu aja lah Kembali ke tanah Hah Nah itu aja Ya itu Itu yang kembali ke tanah Kayaknya malah itu Hah Ya iya Kembali ke tanah Ntar gak punya lagi Abis itu tahun depan Gak punya lengkuas lagi Oh satu aja Hah segitu doang Nah terus segitu doang ya Temen-temen Lihat Yang kembali ke tanah Tunjukin dulu deh Nih segini doang Jadi kita nanti bandingkan Nanti hasilnya tahun depan Seperti apa ya Gak ditimbang Tapi kalian lihat aja tuh Ada tiga cabang Yang kembali ke tanah Sisanya Aduh Oke Mumi yang bagian nyuci Bismillah Waduh banyak Masya Allah Ini gebrak-gebrak Tanahnya diambil Yang ini nih Ini loh Ini tanahnya Balikin lagi Nah ini sebenarnya Apa dibela-bela dulu Ini tanahnya banyak kan Nah ini yang belum nih Tanahnya banyak Ngikut kesitu Oke udah itu urusan Suami Ini kita nyuci-nyuci dulu Nah supaya gak ngabisin air Karena ini pasti perlu air yang suangat banyak Jadi Mumi memakai air hujan ya Nih 520 Liter ini Untuk air hujan ini Kita basuhnya pakai air hujan ya Temen-temen Oke deh ini karena memakan waktu lama Kita tutup dulu kameranya ya temen-temen Nanti Mumi liatin lagi Kalau sudah bersih ya Oke temen-temen Tadi udah beberapa Daun yang sudah dipotong Ini sekarang panen temulawak temen-temen Lihat nih temulawak itu Gede-gede banget tuh Ponggolnya ya Masya Allah tuh lihat Ya Tuh lihat Udah jendul-jendul ke atas ya Dia bener-bener tuh Dia ngebuat lagi ya Ini harusnya ditambahin tanah lagi Dia bakal terus-terusan Menghasilkan umbi Kita panen aja Nanti mau ganti kunyit aja temen-temen Karena Mumi gak begitu butuh Temulawak nanti Besok-besok diganti kunyit aja Jadi di bawahnya nih Talas juga ada nih Dari Mbak Weti Aduh Ini aneh loh temen-temen Pernah ke injek Kupikir udah mati Ternyata dia hidup lagi Hidup lagi Talas itu ya Untuk sayur lompong Temen-temen Mumi belum pernah masaknya Tuh juga ada tuh Satu pojok disana Kirain tuh udah mati Ternyata tuh Dia gampang banget Hidup lagi hidup lagi Pokoknya sekali ditancap ke tanah Dia hidup terus Nah ini kita panennya Berdekatan dengan Daun talas Aduh 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 Talasku Cuman Hah Iya dari sini Nyongkelnya kali ya Temen-temen Mumi tuh tadi Ngeliat tetangga Mumi Lagi Apa Motongin Pohon Pucuk merahnya Jadi aku cepet-cepet ke atas Ambil karung gede Untuk menampung sampah Daunnya Ya temen-temen Kita mau kasih Sampah Nya itu ke sini Tuh tetangga Mumi kan Temen-temen Tuh Bapak Pak Aku mau daunnya ya Mau buat kompos Mau buat kompos Mau daunnya Nanti pakai ini ya Oh boleh Nanti taruh aja depan rumahku pak Iya Untuk kompos Iya Oh iya pak Untuk berkebun Makasih pak Wah ini dia Udah kelihatan Umbinya Saya Wih Mantap Kok gak ada Umbinya Oh Umbinya di dalam Kita tinggal disini dulu Tentu Sampai Coş Sampai Umbbringing Tentu Ismail selamat menikmati 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 selamat menikmati